Saya cerita sedikit tentang seneng ya Al-Farah Dalam Islam seneng itu sudah ibadah Jadi diantara ibadah terbaik manusia itu seneng Jadi kalau analoginya kita dikasih rumah Teman atau mertua atau guru atau siapa saja Hal paling menjengkelkan itu ya sudah dapat gratisan berutu Berutu itu ngeremong Nah ini kita sudah pakai guminya awal itu gratis Pakai airnya ya gratis Pakai oksigen ya gratis Kok masih berutu itu sudah jadi hamba yang gak bener Jadi bayangkan kalau kita pakai oksigen bayar Pakai guminya bayar Pakai airnya bayar semua Kayaknya kita gak mampu membayar Kita sama Allah hanya disuruh ikror Disuruh sujud Pentingnya ilmu satu bahwa itu akan menjadikan satu perilaku Misalnya begini ya Dulu itu biaya-biaya Jawa zaman dulu Itu berpatokan karena dulu pemerintahan India Belanda Saya ulang lagi masih pemerintahan India Belanda Itu dalil yang sering diutarakan itu Sebaik-baiknya Umar itu yang datang ke ulama Sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke Umar Tapi semenjak pemerintahan Indonesia Dan kemudian ditandai beberapa pokok Kayak Gus Wahid Putra Ki Wahab juga jadi Menteri Agama Ada Gil Khatul Rahman Keluarga Mbak Maimun, keluarga Sarang juga pernah jadi Menteri Agama Kemudian bersamaan dengan itu dibangunlah satu pegangan ilmu Pegangan ilmu ini penting karena ini yang mengilami semua orang Islam Terutama ya utamanya ulamanya Ada seorang ustad, seorang guru ngaji Yang karena melihat rata-rata penguasa itu Datang ke Harun Ar-Rasyid Ini baru disemak Datang ke Khalifatullah atau Amirul Muminin Harun Ar-Rasyid Karena beliau seorang raja tentu Terduga lah atau ya umumnya Atau gimana listilahnya itu ya Rata-rata ya agak seenaknya namanya raja, namanya penguasa Ini dalam pikiran ustad itu Udah ada mesti dalam fakta Kemudian si ustad itu Matur Ya Amirul Muminin Ini nasihun Saya ini mau nasihati Anda Kemudian saya cara nasihati itu keras Tolong jangan dimasukkan hati Dia bilang Karena ini penting Karena Anda harus dinasihati secara keras Tapi sebelum nasihati itu diutarakan Kata Harun Ar-Rasyid Karena beliau Bani Abbas Dan beliau orang alim Termasuk mulitnya Imam Malik Kata Ar-Rasyid Ustud Inna Maha Ta'ala Ar-Sala man huwa khairun minkah Ila man huwa syarrun mini Wa ma'adha ini kayaqul Wawu Ta'ala faqulalahu Kau lallainal allahu Yadadaka Wawu Yaksha Jadi ini sekaligus Etika dan Norma Yang bagi semua da'i Di Indonesia Dan semua kita Wahai Ustadz kamu diam Allah Ta'ala itu mengutus Orang yang lebih baik Ketimbang kamu Yaitu Nabi Musa Ke orang yang lebih jelek Ketimbang saya Yaitu ke Fir'an Itu saja harus pakai Etika Faqulalahu Kau lallainan Kamu harus ngomong yang halus Jadi intinya ini Renah Rasad Komplen Kamu itu Kalau jadi Ustadz Bo Ngaji kira-kira gitu Jadi Jadi Betapa baiknya Orang dulu memahami Quran Jadi Quran itu dibaca Kemudian Kita mungkin baca Terus jadi cerita Mungkin ada yang baca Jadi berlaku Ada yang baca Kemudian itu Mengilhami Membentuk Nah kira-kira itulah Yang membentuk Kiki alim di N.O Di beberapa Pesantren Mokun orang-orang alim Di luar N.O Asal Majinya Dan Bacanya Seperti kita Pasti seperti itu Jadi akhirnya Si Ustadz tadi Keluar Dan minta maaf Anta alamumini Ternyata Yang lebih alim Ketimbang saya Jadi kalimat Femushad Di tunalika Saya akan Keras Cara memberi Nasihat Itu yang Dipotong Yang dibatalkan Atau yang Diralat oleh Khalifat Harun Ar-Rasyid Yaitu Dikatakan Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Yaitu Allah Mengutus orang yang lebih baik Ketimbang kamu Yaitu Nabi Musa Ke orang yang lebih jelek Ketimbang saya Yaitu Berkon Itu pun harus Fakura Lalu Kholal Lainan Cara berdawa Harus dengan kata-kata Yang halus Yang lembut Yang indah Dan dengan kata-kata itu Diharapkan Semoga yang didawai Menjadi ingat Sehingga dengan Kemampuan ilmiah Seperti ini Jadi pegangan bersama Bahwa Kita Kita sebagai Daya Atau sebagai Tetangga Atau sebagai Sama-sama Warga Indonesia Bawaan kita Memang harus Fakura Lalu Kholal Lainan Lalu Yata Karu Awyaksa Kemudian Dalam Disiplin Yang lain Halus itu Tidak harus Tidak kuat Angin itu Ya halus Tapi kalau Dimanaj Itu Jadi kekuatan Yang dasar Begitu juga Air Dan sebagainya Sehingga Tidak perlu khawatir Terus Kalau Dawa halus Itu Tidak punya Efek yang Signifikan Ya juga Allah Ta'ala itu Pengelola Angin Angin itu Kekuatannya Dasar Sehingga Nabi Suleman Dikasih Kekuatan Angin Dan bisa Terbang kemana-mana Kemudian Sekarang Jadi Teknologi Yang Banyak Memanfaatkan Angin Mulai Rem Mulai Apa saja Sehingga Dari cerita Saya ini Kemudian Roskiya Itu Membentuk Bakwah Termasuk Di Ekonomi Dengan Cara yang Relak Cara Relak Itu Satu Tentu Dimulai Dimulai Dengan Ilmu Misalnya Begini Saya Beri Contoh Ketika Ada Orang Melafatkan Kalimat La Ilah 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 Tidak Daturan Selain Allah Kemudian Kalimat Ini Mungkin Kalau Orang NU Baca Itu Rutin Ya Karena Kiyainya Kelamaan Yang Ikut Sambil Tidur Kalau Tahlil Itu Tidak Tentu Itu Mesti Yang Belakang Wah Sui Itu Lama Rakyainya Juga Karena Jadi Lakon Kan Lebih Semangat Karena Pegang Mik Kalau Khotim Semangat Yang Dengerin Mesti Ngantuk Karena Monoton Karena Yang Dengerin Sudah Tahu Pasti Nyuruh Baik Meninggalkan Yang Jelek Jadi Ilmunya Sudah Disimpulkan Dulu Setiap Yang Tidur Di Mejim Sita Tanya Kenapa Tidur Ilmunya Ada Perkembangan Nyuruh Yang Baik Meninggalkan Yang Jelek Tapi Kalau Ilmunya Agak Ada Perubahan Kan Dengar Semua Pasti Nyuruh Yang Jelek Meninggalkan Yang Baik Karena Wata Wanya Agak Suka Fitnah Suka Geger Itu Ilmu Dulu Saya Berkali Menyontohkan Kalau Ada Orang Kafir Orang Yang Tidak Berzadat 70 Tahun Kemudian Dia Berzadat Sekali Saja Di Akhir Hayat Itu Kata Katakan Ke Mereka Yang Kafir Jika Dia Mau Berzadat Itu Masa Lalu Di Ampuni Semua Sehingga Kedah Satkan Kalimat Ini Luar Biasa Orang Yang Kafir 70 Tahun Saja Barokah Nyalai Lailua Ini Biasanya Bisa Diampuni Semua Nah Kemudian Karena Ilmu Ini Tidak Begitu Populer Atau Kurang Dipopulerkan Atau Kita Sendiri Kurang Menghayati Sehingga Lailai Lailua Itu Lebih Dianalisis Cara Lafat Ini Pelafat Hanya Ada Sanat Nggak Terus Cara Melafat Bareng Bareng Seperti Itu Ada Tumpengan Gita Enggak Jadi Pertanyaannya Sudah Tidak Tentang Keramat Sakral Fadil Lailai Lailua Tapi Sudah Macem Macem Cari Seperti Ini Ada Hadis Yang Legal Enggak Terus Ada Sanat Yang Enggak Jadi Saya Mohon Semohon Mohonnya Untuk Teman-teman Harus Ngaji Ngaji Itu Nanti Kamu Tahu Cara Pandang Sebuah Ibadah Atau Berilaku Atau Apa Sajalah Karena Al-ilmu Yurisul Akwal Ilmu Itu Bisa Mengilhami Cara Pandang Dulu Itu Saya Ulang Lagi Ketika Zaman India Belanda Karena Pemerintah India Belanda Itu Ulama-ulama Keras sekali Sejelek-jeleknya Ulama Itu Yang Datang Ke Umarok Tapi Setelah Era Mbak Hashim Sampai Mbak Maimun Itu Mereka Peduli Sama Umarok Sama Semuanya Sama-sama Warga Indonesia Yang Ingin Melihat Indonesia Yang Lebih Baik Sehingga Banyak Ya Kakak Saya Sendiri Pernah Wakil Bupati Terus Putra Mbak Maimun Wakil Gubernur Ini Teman Saya Habib Bupati Dan Itu Gak Lepas Dari Cara Pandang Di Antaranya Adalah Cerita Tentang Nabi Musa Yang Allah Tetap Peduli Sama Fir'un Sehingga Tetap Didakwai Nabi Siapa Musa Dan Posisi Musa Datang Bukan Memanggil Sampai Sekarang Belum Pernah Ke Kantor Bupatin Karena Kadang Kadang Orang Terus Curiga Majukan Proposal Ketemu Bupati Sial Nabi Mesti Pikirannya Orang Bupat Ini Nyangoni Ini Disamoni Terus Kayak Kita Fakir Miskin Jadi Makanya Saya Belum Berada Tetang Tapi Alhamdulillah Karena Beliau Berambisi Menjadi Jadi Jadi Datang Tapi Sangat Abisus Ingin Mengalahkan Ulama Karena Dia Kalau Datang Status Lebih Tinggi Tawaduk Tapi Niatnya Agak Begitu Tawaduk Makanya Saya Kemarin Sopansur Pas Datang Pak Ustaz Sopansur Datang Sekali Saja Kalau Kedua Kali Ripon Karena Kalau Beliau Datang Dia Punya Status Tawaduk Lama-lamanya Didatangi Jadi Takabur Saja Dengalin Raka Di Surga Saya Kan Rugi 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 Selangan Kopi Dia Beliau Berstatus Tawaduk Saya Berstatus Takabur Makanya Saya Berharap Jangan Datang Lagi Jadi Padahal Kalau Datang Ke Jakarta Kayaknya Selain Sibuk Takut Ganggu Jadi Saya Sering Di Jakarta Tapi Jarang Biasanya Ngakarkan Waktu Pas Tidak Kurang Tidak Lagi Biasanya Ngajar Di Pondok Nya Pak Qures Itu Di Fitur Quran Ini Hanya Ngajar Santri Santri Jadi Pemahaman Quran Dulu Itu Kata Imam Wizz Ali Ini Sekaligus Karena Ada Pak Ustadz Sumansu Itu Membaca Quran Itu Membaca Bukan Bercerita Kalau Kamu Membaca Seperti Ini Kunta Korean Kamu Pembaca Pembaca Itu Yang Mengambil Pelajaran Tapi Kalau Kamu Hanya Cerita Itu Namanya Kunta Hakian Sebenarnya Anda Tidak Membaca Quran Bukan Cerita Misalnya Cerita Nabi Musa Datang Ke Fir'on Itu Kalau Kamu Hanya Cerita Waduh Ini Ada Orang Namanya Fir'on Didakwai Nabi Yang Namanya Musa Ini Namanya Tukang Cerita Kalau Kamu Pembaca Tak Gitu Betapa Baiknya Allah Orang Sengawur Fir'on Saja Inginnya Allah Masih Ingin Diselam Dengan Mengutus Nabi Musa Kekasihnya Itu Namanya Kunta Korean Kamu Pembaca Bukan Kunta Hakian Kamu Tukang Cerita Begitu Juga Seterusnya Tentang Quran Ayat Ayat Seterusnya Sehingga Yang Diharapkan Dari Pembacaan Quran Itu Memang Kita Sebagai Ahli Baca Ahli Muakabir Ahli Yang Ngambil Pelajaran Bukan Tukang Apa Cerita Sehingga Dulu Ketika Si Tina Umar Ketika Membuka Bedul Maqdis Dan Diajak Sukuran Besta Besta Makan Beliau Tidak Mau Ketika Ditanya Kenapa Engkau Tidak Mau Alasannya Itu Langsung Beliau Baca Quran Jadi Saya Punya Sekian Contoh Orang Orang Dulu Dengan Quran Menyatu Bukan Sekedar Diafal Tapi Menyatu Sehingga Bahwanya Sudah Quran Sudah Sudah Quran Saya Beri Contoh Pertama Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Nanti Umar Kedua Rasulullah Pernah Tidak Makan Sampai Tiga Hari Terus Ditanya Oleh Sohabat Terlalu Kekuatan Engkau Bisa Hidup Apa Menghentikan Al-Aswadhani Maksudnya Itu Tamar Dan Air Hanya Makan Kurma Dan Air Tapi Beliau Tidak Ketemu Roti Atau Tidak Ketemu Nasi Lata Orang Indonesia Ketika Hari Ketika Dikasih Makan Sohabat Potongkan Kambing Kemudian Baru Makan Tiga Lukma Kira Kira Tiga Supan Nasi Berhenti Padahal Sohabat Yang Lapor Sama Dengan Rasul Membayang Karena Nabi Sampai Kenyang Tapi Ketika Ditanya Seperti Ini Pun Nanti Ada Hisap Jadi Acara Makan Makan Gini Itu Nanti Ada Hisap Nabi Nangis Hanya Sohabat Tidak Jadi Makan Sama Ketika Memenangkan Betul Maktis Mengritik Sebuah Komunitas Kaum Karena Kamu adalah Orang-orang Yang Zatah Nemat Kamu Sudah Kamu Habiskan Di Dunia Kalian Habiskan Zatah Kenimbatan Kamu Di Dunia Kamu Di Dunia Sudah Berkuas Maka Zatah Anda Sekarang Di Akhirat Habis Sehingga Seidina Umar Tidak Mau Pista Pista Karena Takut Zatah Nemat Habis Kata Beliau Terus Astab Buk I Bati Akan Saya Sisakan Sisi-sisi Kebaikan Saya Supaya Tidak Abis Sehingga Di Dunia Kiyai Itu Meskipun Saya Akrab Bupati Akrab Mungkin Waktu Gubernur Saya Itu Jarang Ketung Karena Kalau Jawa Bawanya Ketemu Ya Makan Makan Guion Guion Terus Terus Mereka Mereka Saya Pastikan Pak Yusomansur Di Sini Tidak Saja Jamin Biar Biar Zatah Masih Jadi Ini Bukan Bukan Biar Zatah Masih Menit Menyelam Jadi Itu Ilmunya Giyai Efek Dari Ilmu Ini Kalau Anda Berpikir Tentang Hasil Anda Di Akhir Nanti Bawanya Juga Anda Akan Mudah Menyalahkan Orang Lain Tidak Akan Menghagim Orang Lain Karena Sibu Dengan Dirinya Sendiri Tapi Tidak Dengan Mana Egois Tapi Makna Orang Baik Siapa Orang Sibu Dengan F Pada Dirinya Dengan Kekurangan Pada Dirinya Saking Sibuknya Mikir F Nya Sendiri Tidak Sempat Mengoreksi F Orang Lain Itu Awal Ilmu Ilmu Itu Tidak Dimulai Dari Larangan Kalau Larangan Laruan Tidak Termasuk Ahli Surga Orang Yang Suka Mengadu Dumba Tidak Termasuk Orang Baik Yang Cari Kesalahan Orang Lain Itu Namanya Pelarangan Tapi Ilmu Itu Di Atas Pelarangan Selamat Dulu Jangan Memikirkan Orang Lain Dengan Mana Bukan Egois Tapi Dengan Mana Supaya Tidak Menyalahkan Orang Lain Nah Saya Termasuk Ya Boleh Dikatakan Kiai Yang Paling Fanatik Bahwa Semuanya Itu Harus Jumuli Dari Ilmu Nah Dari Sini Kemudian Saya Berharap Indonesia Menjadi Damai Menjadi Baik Itu Bukan Karena Kita Baik 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 Mungkin Kita Ada Nabi Tapi Karena Sudah Sibuk Dengan Memikirkan Kesalahan Diri Sendiri Sehingga Misalnya Kita Baca Quran Kita Langsung Ingat Berapa Hubungan Kita Dengan Allah Harus Ikrur Merasa Jujur Merasa Salah Nah Kalau Semua Orang Merasa Salah Di depan Allah Di bawah Agak Mudah Menyalahkan Orang Lain Karena Kita Hilang Nah Itulah Ilmu Ilmu Yang Mungkin Banyak Pembaca Quran Tapi Hanya Baca Atau Kalau Baca Ini Disebut Al-Haki Ahli Cerita Yang Diputukan Al-Qoreh Pembaca Kemudian Mau Beritif Seperti Yang Dilakukan Tadi Harun Ar-Rasyid Tadi Kamu Sudah Memaksakan Musyadid Keras Sama Saya Karena Allah Telah Mengutus Orang Lebih Baik Ketimbang Kamu Yaitu Nabi Musa Ke Orang Yang Lebih Jelek Ketimbang Saya Yaitu Firon Itu Saja Harus Beritika Fak Alhamdulillah Bawaan Kita Sebagai Orang Timur Orang Jawa Itu Kalau Mau Ngandani Orang Itu Halus Di Antara Bentuk Kehalusan Kata-kata Diceritakan Di Ayat Lain Ketika Nabi Musa Kata Mufir On Dawa Begini Yang Just 30 Ini Yang Bagian Dari Kan Tadi Hanya Fak Lalu Kola Lainan Lalu Kola Lainan Itu Bentuk Nabi Musa Disuruh Ngendikan Sama Firaun Apakah Kamu Mau Sah Nasih Hati Fakul Hal Laka Ilah Antazag Hal Laka Itu Pilihan Hal Itu Istibam Laka Itu Otoritatif Jadi Jadi Dimana Model Pak Hafid Model Saya Ngajir Disaranku Hal Laka On To Iku Kedui Si Rok Anda Berakhir Mendapat Nasihat Supaya Kamu Anda Jadi Orang Yang Lebih Baik Hal Laka Kalimat Perintah Kalimat Pilihan Apa Kau Mal Sabri Nasihat Wah Dia Kailar Biga Fatah Dan Sabri Tahu Kamu Tentang Tuhan Dan Kemudian Kamu Menjadi Orang Yang Baik Fatah Jadi Kayak Apa Kalimat Itu Ayo Makan Makan Itu Kan Kayak Kamu Kelabaran Masa Terkenal Kelabaran Mungkin Munggo Noko Jeningan Ngeresak Nok Karena Bisa saja Tamunya Itu Tidak Terse Mungkin Karena Darah Tinggi Mungkin Karena Takut Dianggap Pakir Miskin Macem Macem Itu Kalimat Itu Hal Laka Ilha Antase Kayak Apa Indah Nya Dawa Hal Laka Ilha Antase Kata Laka Laka Itu Terseran Jeningan Mau Gak Wah Dia Kailar Ruk Gak Fatah Shuk Itu Halahagian Anda Bener-bener Membaca Quran Bukan Sekadar Penceri Penceri Dulu Zaman Sahabat Ya Gitu Kalau Ada Pertanyaan Salah Sama Nabi Dibenderin Cuma Nabi Terlalu Bijak Benderin Itu Enak Kalau Saya Karena Nabi Saja Gak Kasar Kan Kalau Nabi Wajib Bener Terus Itu Nabi Saya Beri Contoh Nabi Itu Ngetikan Tentang Iyama Meski Iyama Kalau Pikirannya Orang Kampung Itu Begini Nabi Ini Aneh Berita Kiamat Dasar Tapi Gak Ada Tanggal Nya Ada Tahun Nya Harus Ya Ada Dung Kira Kita Bisa Persiapan Sehingga Nabi Disomasi Di Tengah Tengah Khutbah Ya Rasulullah Matasah Karena Ini Orang Judui Nabi Gak Dengerin Madulang Lagi Matasah Ya Rasulullah Ketika Nabi Mengabihkan Itu Ada Sama Nabi Mendengar Tapi Berkenan Tapi Tulang Lagi Ketikanya Ya Rasulullah Matasah Akhirnya Nabi Jawab Mau Kalau Nabi Tanya Kalau Kamu Berani Tanya Diamat Lalu Persiapan Kamu Apa Ya Teseorang Itu Bila Masyid Ma Tentul Ak Kira Salatin Wal Siam Wal Kedaw Kedaw Wal Kini Buka Saya Tanya Tanya Persiapan Banyak Buasa Tanya 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 Mencintai Engkau Masyid Jadi Hadis Paling Legenda Almar Umaman Ahab Sebab Kata Semua Sohabat Yang Dimejid Si Bedu Ini Orang Paling Dibenci Sohabat Karena Mengganggu Nabi Sat Sudbah Tapi Akhirnya Ini Menjadi Orang Paling Dicintai Sohabat Karena Barukah Hanya Itu Hadis Keluar Secara Terbuka Almar Umaman Nanti Orang Akan Sohabat Sama Allah Bersama Orang Yang Mereka Cim Mereka Tidak Pernah Seneng Setelah Masuk Islam Seseneng Akdis Ini Karena Kita Tidak Soleh Soleh Cukup Mencintai Orang Soleh Banyak Saya Bila Kadang Kadang Saya Jadi Orang Alim Rugi Ruginya Tadi Misalnya Untuk Menjadi Orang Alim Ternyata Pengumuman Kedua Orang Tidak Bisa Apa-apa Lombang Kedua Para Pecinta Itu Kan Lepot Jadi Jadi Kita Yang Jadi Orang Alim Susah Bukan Main Ternyata Jisah Ini Pengumuman Kedua Dan Para Pecintanya Oh Itu Ketemu Orang Orang Tidak Jelas Tadi Itu Termasuk Farah Farah Dalam Islam Farah Tidak Sedih Seneng Itu Di Islam Ibadah Seneng Itu Diperintahkan Saya Sering Di Kamar Kadang Itu Gatelan Itu Apa Ya Agak Kukur Kukur Terus Merenut Saja Malu Malu Saya Itu Dilihat Awoh Kayak Agak Ridho Itu Malu Ya Kayak Tadilah Kamu Dikasih Rumah Gratis Kemudian Pas Yang Ngasih Datang Kamu Kelihatan Jemberut Yang Ngasihkan Mangkal Jadi Dikasih Gratis Mas Jemberut Sama Hubungan Kita Dengan Awal Semuanya Dikasih Gratis Makanya Tabes Senyum Itu Ibadah Kita Yang Nekuni El Mufadis Betapa Hebatnya Nabi Ngetikan Kalau Kamu Dikasih Ibadah Yang Berat Cukup Ibadah Senyum Kadang Ngetikan Tol Koti Wajin Kamu Cukup Berwajah Yang Indah Yang Menyenangkan Tabes Senyum Kalau Kamu Dikasih Membalas Jasanya Orang Yang Ngasih Minimal Kamu Senyum Melihat Minimal Kamu Kelihatan Seneng Makanya Seneng Sudah Ibadah Sekarang Orang Seneng Susah Karena Bawanya Nuntut Orang Lain Supaya Keinginan Dia Bawanya Nuntut Bawanya Ribet Kalau Gitu Ribet Makanya Saya Bilang Ilmu Ilmu Itu Diberkuat Nanti Ilmu Itu Akan Membentuk Anda Dulu Beberapa Raja Itu Aku Mau Luhur Karena Jadi Raja Punya Apa Saja Tapi Punya Penasihat Ulama Itu Nasihat Itu Sederhana Ada Seorang Raja Tanya Kegiyain Gimana Dengan Semua Kerajaan Saya Padahal Dia Punya Apa Saja Menjenengan Miskin Sekali Kerajaan Seluas Sini Kok Bisa Tanya Sama Si Ulama Tadi Andekan Anda Di Padang Pasir Kemudian Kalau Nggak Minum Segelas Air Itu Mati Apakah Anda Akan Membeli Segelas Air Ini Dengan Semua Kerajaan Anda Oh Iya Apapun Saya Lakukan Untuk Mendapat Satu Gelas Air Kamu Jangan Banggar Dengan Kerajaan Yang Nilainya Itu Nggak Sebanding Dengan Segelas Air Akhir Raja Itu Miger Saya Nggak Jadi Raja Bisa Hidup Tapi Kalau Nggak Minum Air Mati Berarti Penting Satu Gelas Air Akhirnya Lama Kelamaan Kerajaan Biasa Ternyata Nggak Sepenting Segelas Air Ya Seperti Kita Misalnya Orang Nggak Punya Alpat Tidak Malu Tapi Kalau Nggak Punya Celana Itu Malu Kamu Mau Punya Alpat Tidak Punya Celana Itu Ilmu Ilmu Itu Melahirkan Satu Perilaku Jadi Kalau Ilmu Anda Mantap Pasti Syukurnya Juga Mantap Ya Makanya Saya Termasuk Yang Selalu Mendorong Pentingnya Ilmu Bahkan Kata Syukurnya Seringetikan Sangat Pentingnya Ilmu Ada Kata Fa'alam An-Nabula Ila'il Dimori Kata Fa'alam Dan Sangat Pentingnya Ilmu Itu Setiap Nabi Itu Status Permahnenya Itu Hanya Satu Mengajar Membacakan Ayat Ayat Allah Sampai Mengajarkan Kitab Bahkan Allah Sendiri Yaitu Allah Ngetikan Ar-Rahman Wa'alam Al-Quran Jadi Betapa Hibatnya Pengajar Allah Sendiri Mensifati Dirinya Ar-Rahman Wa'alam Al-Quran Allah Itu Maha Rahman Yang Mengajarkan Quran Di Surat Ikra Iqra Wa'ra Bukal Akram Alladhi Allama Bil Kolam Jadi Allah Mensifati Dirinya Sebagai Pengajar Apa pentingnya Mengajar Karena Al-Ilmu Yurisul Ahwal Ilmu ini Melahirkan Satu sikap Itu pentingnya Ngaji Jadi Lagi-lagi Al-Ilmu Al-Ilmu Yurisul Ahwal Ilmu itu Melahirkan Satu sikap Jadi Saya mohon Di antara Cara kita Dawa Secara Dama Itu Dimulai Dari Robana Zolam Anfusana Itu Dipakai Nabi Di Redaksinya Digenti Dengan Makna Supaya Kita Perindividu Matra Wok Ini Zolam Tuna Situ Manggabiron Katziran Nah Bawaannya Orang Mengaku Doleh Mengaku Salah Itu Sudah Tidak Sempat Mikir Salah Orang Lain Dan Dari Sini Kemudian Dia Jadi Orang Budiah Yang Macem Macem Dan Saya mohon Maaf Karena Ya Memang Sakalong Haji Alami Seperti Ini Tapi Insya Allah Barokah Alami Itu Menjadi Ikhlas Tidak Tasonok Tidak Ria Tidak Berpesona Kalau Dalam Bahasa Itu Saya Ingin Bahwa Ayat Yang Saya Baca Tadi Benar Benar Jadi Pegangan Bersama Fa'ura Lahu Kuala Lain Lahu Yata Garu Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Barakatuh